Saudara ribuan pemudik memenuhi pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan di arus mudik lebaran. Mereka rela duduk memenuhi selasar kapal agar bisa kembali pulang ke Kalimantan pasca libur lebaran. Saudara, lebih dari 6 ribu pemudik memenuhi pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan menuju Kalimantan. Ramanya penumpang kapal membuat para pemudik rela duduk memenuhi selasar kapal karena sudah tidak kebagian tempat. Sebagian penumpang kapal mengatakan di momen arus balik lebaran mereka mendapatkan tiket seharga 500 ribu rupiah dari agen lebih mahal dari harga normal 350 ribu rupiah. Hari ini sekitar 6 ribu penumpang diberangkatkan dari pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan menuju ke Kalimantan dan Malaysia dengan 5 kapal. Ya, para pemudik juga tampak memerdati pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar hari ini, saudara. Mayoritas penumpang kapal merupakan warga asal Sulawesi Selatan yang akan kembali ke Kalimantan. Pasca lebaran, pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar terus dipadati pemudik. Hari ini ada sekitar 1.500 penumpang yang berangkat melalui pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar menuju ke Kalimantan usai libur lebaran. Kepedatan arus balik lebaran diperkirakan masih akan terjadi, di mana puncak arus balik diprediksi Sabtu 20 April mendatang. Terima kasih.